Kita ke informasi lainnya, pemilsa ulama di Sumatera Selatan minta Sandiaga Uno untuk maju sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Sandiaga dinilai memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosional yang dibuktikan melalui kinerjanya sebagai menteri. Ratusan ulama, Habib, dan pemuda Islam Indonesia yang tergabung dalam Ijtima Ulama Sumatera Selatan meminta Menpar Aircraft, Sandiaga Uno, untuk maju sebagai presiden pada pemilu 2024. Sandiaga didukung karena dinilai bisa memberi solusi terhadap masalah krusial bangsa usai pandemi COVID-19. Serta, Sandi bisa mengembangkan Indonesia semakin baik ke depannya. Rektor, Institut Agama Islam, Asyidikiyah Oki, Kiai Agus Solihin menyebut, Sandiaga telah memiliki kriteria kepimpinan antara lain religius dan memuliakan ulama. Karismatik, dekat dengan semua elemen bangsa, serta memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Ya, kami para ulama meminta secara langsung, kiranya Pak Haji Sandiaga Salahuddin Uno ini berkenan untuk menjalankan diri sebagai presiden di Indonesia 2024-2029 ya. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan beliau berkenan dan mendapatkan rido dari Allah SWT. Sandiaga juga dinilai memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosional yang dibuktikan melalui kinerjanya sebagai menteri. InsyaAllah para ulama dan habaib sudah melakukan istighurah dan mujahadah dan ada rapat-rapat, pada sebelumnya ini kan rapat per daerah ya, di Oki, Oku, ini rapat kecil-kecilan, maka pada hari ini berkumpul untuk melanjutkan daripada hasil rapat tersebut untuk memilih Bapak Haji Sandiaga Uno untuk sebagai calon presiden tahun 2024 tersebut. Dalam kegiatan kali ini, Sandiaga turut menyapa para ulama, habib, dan pemuda Islam Fiyadaring. Selain menggelar deklarasi, para ulama, kiai, habib, dan pemuda Islam Indonesia juga melakukan buka puasa bersama. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.